yolo guys welcome and welcome back di fantasy channel kembali guys dan kita akan melanjutkan city skyline episode ke-46 ya guys ya gua pengen ngeliat-liat dulu untuk kawasan DPN memang kita belum tambahkan ya tapi demand kita ini lagi meningkat ya guys ya dan kemarin juga ada yang menyarankan untuk menambahkan kawasan apartemen eh kayak cocok ya kawasan apartemen itu ya di bagian sini cocok sih jadi di bagian sini kawasan DPN ya nantinya oke oke kalau begitu oke deh gua kita distrik dulu ya eh mungkin kawasan apartemen sampai sini aja ya eh nah ya mungkin sampai sini aja guys ya kayak gini ya Nah dua ini kawasan apartemen tuh biar enggak terlalu banyak juga dan mungkin di bagian sininya nanti kita tambahin mall atau apa gitu kan oke Oh kita taris kita tambahin apartemennya Oh masih masih bisa kita kasih jalan sih guys masih bisa dikasih jalan ya mungkin jalan-jalan kecil aja cuy eh kayak berjalan kaki itu ya ya sih gua pengen tambahin bagian sini deh oke ya terus sini terus kayak gini terus kayak gini deh ya sip 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 oke kita tembusin ke sini ya gua tembusin dan kesitu jadi nanti di dalam sini apartemen lagi guys gitu loh maksudnya dari arah mana ya tadi ya dari sini ya kesini terus salah-salah kesini eh sip terus kesini dan kesini oke dan kita lurusin kayak gini ya sip nah kayak gitu ngomongin aja sih ngomongin gue pengen tambahin ada lapangan basketnya atau kalau Plaza Witri wuh oke sih Plaza Witri wuh bisa guys boleh disini juga aha Plaza Witri terus tempat skatepak boleh deh nah tempat di sini satu terus di bagian sini satu ya boleh lapangan basket muat kan lapangan basket muat sih kalau ini muat juga satu di sini satu di sini deh ya sip nah mungkin seperti ini cuy ya 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 mungkin seperti ini ya kita terus kita tambahin deh ini bagian dalam nih bagian dalam kan sip mana ya Nah apartemen yang di dalam kayak gini nih aha sip terus apartemen bagian luar cuy apartemen bagian luar kayak gini ini hapus oke nah ya Nah ya kayak gitu terus jadinya kayak gini nih nah terus mulai lagi dari sini oke ini nanggung nih nah ya 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 seperti itu masih di slot oke terus disini ya kan nah ada apartemen lagi nih disini nih jadi kepisah gitu cuy oke memanfaatkan lahan tempat lah gitu ya memanfaatkan tempat cuy oke sip nah kayak gini kita tambahin lagi di sini ya Nah terus disini ya Nah terus disini tambahin lagi disini nah nah terus disini ditambahin lagi ya Nah ditambahin lagi ya Wah ini ini cuman ke ininya kecil gitu coy oke 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 disini masih bisa sih empat petak ya oke oke terus kayak gini kayak gini terus kayak gini oke ini masih bisa nggak sih oh nggak bisa guys kita sampai kawasan mana sih tadi wah salah tempat coy salah tempat ya sudah lah aduh salah tempat coy aduh kita gedein aja lah oke nah kita udah atur ya oke deh tinggal nunggu di mana lagi nih oke kita lihat dulu cuy kayak mana ya listrik 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 sementara kita ambil dari sini listrik oke udah masuk ya aha sip kalau air udah deh tinggal listrik aja ya ya beginilah guys maksudnya guys ini tuh oke oke udah keisi cuy empat perempat ini nol persepuluh terus ini tiga persembilan ya oke ini sengaja belum gua hidupin sengaja karena gua pengen nyambungin nanti ke arah manado ini jadi sengaja cuy ini di sini kan belum nih di bagian sini kan ada yang belum tuh jadinya gua sambungin situ cuy polisusnya apa nih sini cuy recycling plastik boleh deh free WiFi boleh free WiFi automated sorting boleh post servicenya kita kasih di sini ah sini satu satu aja cukup ya kali ya apa dikasih ini juga guys post sorting pos sorting facility-nya pos sorting facility boleh deh ya nah oke jadi di sini ada di sini ada biar memudahkan orang-orang yang apartemen sama orang-orang kawasan DPN ke sini itu cuy ngantar ininya ngantar barangnya uh udah 4 per 16 yang ini 2 per 7 oke terus untuk kawasan DPN kita kasih apa ya Nah ini nih kantornya nih untuk kantornya DPN nih ya di sini di tengah-tengah cuy kayak gini keempatnya nih tuh gedung-gedung pencakar langit ya kawasan DPN ya ya tempat perkantoran DPN lah di sini nih kantornya nih gedungnya gua kasih stasiun televisinya nih stasiun televisi ya gua lokasih nih oke nah jadi kita punya stasiun televisi cuy stasiun televisi DPN nih mantap oke ya langsung kerja cuy langsung ngirim barang kita ganti namanya jadi eh DPN apartemen oke DPN apartemen ini kantornya satu-satu cuy kantor DPN satu-satu nih ini apa nih uh wintermarket apa nih wintermarket updatean baru gitu gua baru sadar wah keren juga nih wintermarket uh kayak gini cuy wintermarket cuy iya ini kayaknya updatean baru cuy updatean baru waduh tapi kayak gitu ya jangan terlalu situ di tengah-tengah aja deh nah tengah tengah-tengahin eh eh sip nah ini cuy wintermarket cuy uh ntar cuy kok nggak teratur semua ya nah ya kayak gini cuy wah keren sih ada wintermarket cuy wah mantap updatean baru updatean baru dari gamenya cuy wintermarket ya ada Grand Mall Grand Mall sama helikopter park Grand Mall oke Grand Mall cuy nih Grand Mall disini mungkin mungkin ya tapi ngadepnya mungkin kayak gini aja Grand Mall Oke kita siangin dulu aja siangin dulu wah ininya slop Hai eh coba kita turunin cuy biar rata Hai kok nggak rata ya Hai nah kayak gini cuy nah rata kayak gini ya oke Grand Mall biasanya ada tempat parkir tempat parkir yang sekalian gede nih nah tempat parkirnya kayak gini cuy oke ada wintermarket ada mall di sebelahnya kan Hai ini uh upgrade terus dia uh pulci mantap Wah ininya kasih kuai kali ya oke udah gua kasih kuai seperti ini guys sip 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 ya dua-duanya ini udah gua kasih kuai ya oke oke uh terus minta jajanan bangau cuy jajanan bangau boleh sih di bagian ah yang gede-gede sekalian deh ini ya aha yang gede-gede sekalian lah nah gitu cuy sip 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 oke nah disini juga deh karena di mall-mall pasti ada toko-toko kecil gitu cuy di sebelah-sebelahnya kan nah ada kawasan DPN ada apartemennya ya kan oke ini belum keisi lagi belum ada industrial kita hmm apalagi ya guys ya oh iya rute rute damri rute damri rute damri rute damri ada nyaranin untuk rute damri dari desa ujung berung ke bandara bandara oke desa ujung berung ya rute damri rute damri nah ini ya ini beautiful bus depot eh depot depot damri bandara oke depot damri bandara dari desa ujung berung ke bandara internasional ya desa ujung berung nah kita buat deh nah dari sini nah dari sini damri nah dariре oleh induuh we di oke dan ưu ke ya Że di sto ujung berung kan saat jalan nih tuh lewat sini cuy lewat sini kan eh iya lewat temanggung uh bisa add stop ya oke langsung ke sini wujud juga cuy langsung ke sini nih nah wah jauh juga coy asli coy langsung ke situ terus pemberhentian lagi kan dari sini nih orangnya mau naik damri dari arah bandara mau ke desa ujung berung kan ini rutenya satu nih desa ujung berung ya eh lewat sini lagi terus ke arah sini komplit lain nah top Oke kita kasih yang ini 123456789 10 10 deh ya 10 damri damri ujung berung strip bandara uh mantap nih nah ininya stasiunnya dia kita kasih depot damri bandara nah ini nih gitu guys biar nanti keluarnya dari bandara gitu nice 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 warnanya BTW warna apa ya ya warna itu aja ya Wah desa ujung berung kebakaran mulu loh asli kebakaran mulu loh uh oke kita lihat nih mana ya Nah ini dia damri nya guys tuh keluar dia oke oke yang begitu 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 dan seru nih nah kayak gini kan tuh tuh ya kayak damri kayak damri lah modelnya guys tuh asli kayak asli kayak damri cuy 10 mobil damri cuy mantap ya 10 mobil damri nih yang keluar nih hehehe ini dari mana ya lumayan banyak juga ya ini belum belum nah boleh deh tapi kalau dari mana aduh ah kalau dari mana aduh mending dari mereka bisa naik ini mobil kesini naik taksi dari mana aduh ke bandara ini aja hmm dari mana guys yang belum ya yang dari jauh gitu kan kalau ini mak ya naik kendaraan itu itu aja yang dari jauh nih dari ah daripada larang cimahi kan pada larang cimahi cuy wah iya juga nih nah iya nih pada larang sama cimahi nih kan kita juga udah sediain ya ini tempat bisnya cuman belum kepake oke oke dari sini nih nah dari sini nah dari sini ke langsung ke bandara internasional cuy uh jauh banget ya uh tracknya jauh banget coy nah ini nih tracknya jauh banget dia sini sini lagi terus balik lagi kan balik lagi ke pada larang balik lagi ke pada larang coy uh kok nggak bisa ya btw btw nih kenapa nggak bisa gitu cuy apakah jauhannya oh iya 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 berarti dia lewat dari sini lewat sini kan saat terus dari sini dia muter sini ke sini oke terus dia sampai sini bisa juga terus dia ke 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 nah disini dia pas dia sampai sini nggak mau pas dia sampai sini nggak mau cuy cuman pas sampai sini dia mau Cuma sampai sini dia nggak mau uuuhhh oh 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 muter dulu gitu Masuk muter dulu cuy Coba ya nih kayak gini terus komplit lain baru mau hmm ada yang salah nih Oke nanti kita benerin ya pada larang bandara Oke kasih damri nih mana ya ini ya 12345678910 kasih 10 terus keluarnya dari bus depot sebelah mana ya wait guys ini bus depot bukan bus depot aha bus depot pada larang nah gitu pada larang bandara nih kan ganti nah bus depot pada larang kayak gitu coba 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 kita lihat apakah ada yang langsung ke bandara terlihat nih seru juga sih tapi ini kurang atas itu ya kayak kurang atas nih nah segini ya atasnya Oh iya pas 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 nah kayak gini cuy belum ada orang yang naik tapi belum ada yang orangnya naik ini nih bisnya nih uh lagi meluncur coy damri nya uh pasti jauh nih seru nih jauh coy perjalanan jauh coy perjalanan jauh coy naik damri daripada larang ke bandara internasional gitu kan nah mungkin kita nanti adain lagi gitu daripada larang ke manado gitu ya damri nya satu-satu gitu ya Wah seru juga nih uh boleh ya boleh ya jadi baru dua ini dulu gua guys wah boleh juga sih boleh ya Wah mantap sih nah misalnya daripada larang ke desa ujung berung kan gitu kan seru tuh dari pada larang ke desa ujung berung naik damri cuy santui santui kita belum rapi-rapi masuk tol lagi ya Wah bener-bener jauh sih guys ini bener-bener jauh sih daripada larang lewat sini dia Wah bener-bener jauh coy asli coy mana tadi dari desa ujung berung itu tuh kan kebakaran lagi desa ujung berung tuh ini pohon yang rindang-rindang itu kayaknya ya nih ya kita lihat tuh damri ujung berung ke ini ke bandara internasional rame juga coy tuh banyak yang nunggu malah keren juga nih wah boleh nih boleh sih seru ya mana di damri nya nih belum nyampe-nyampe cuy ya jauh ya karena jauh jadi lambat dia uh uh ini ya kayaknya ya Oh ini wah ya ini nih guys ini guys ini guys ada nih lagi mau masuk dia nih bis pertama kayaknya ya perjalanan jauh cuy dari bandara ke desa ujung berung ini jauh banget ya Klotter nomor dua nih nomor dua yang paling rame itu dia pengen ke Hai bandara guys liat guys wuuuum langsung habis langsung habis langsung habis ini malah tengah jalan coy nunggu taksi di tengah jalan hai nggak jelas nih Oke guys mungkin perjumpaan kita sampai sini dulu seperti biasa jangan lupa untuk mengklik like share and subscribe gofentazel undur diri see you in next video guys bye bye my head is heavy let me lay you down into your love love to drown